Oh, baiklah dan yang pasti obrolan perempuan masa kini ini adalah yang paling penting ini bagi ibu-ibu yang memiliki anak sudah bertumbuh remaja atau juga ingin kuliah ke luar negeri nih. Nah, bagaimana kira-kira prosesnya? Mungkin sudah ada negara Amerika? Yes, American Dream, everybody chasing for American. So, kita akan ngomongin tentang pendidikan di luar negeri tetap di OPD. Obrolan perempuan terkini. United States of America, siapa yang gak mau kesana? Baik untuk sekedar liburan, bekerja, atau melanjutkan pendidikan. Begitu lulus sekolah menengah atas atau seterata satu, banyak pelajar yang bertekad untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke luar negeri. Salah satunya di Amerika. Pelajar Indonesia akan menghadapi sistem pengajaran yang berbeda. Interaksi dengan ratusan ribu pelajar dari negara lainnya, plus pergantian cuaca yang sering terjadi. Tak ayal, hal-hal seperti ini membutuhkan ketahanan mental yang kuat untuk tetap bertahan. Dengan ribuan program akademik, institusi kelas dunia, dan fleksibilitas yang tak tertandingi, Amerika Serikat menawarkan banyak kesempatan pendidikan tinggi yang tidak akan ditemukan di tempat lain di dunia. Benarkah? Education USA adalah jaringan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang mempromosikan pendidikan tinggi Amerika Serikat untuk mahasiswa di seluruh dunia dengan menawarkan informasi yang akurat, komprehensif tentang universitas terakreditasi di Amerika Serikat. Lalu seberapa pentingnya pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan ke Amerika mengetahui hal ini? Bersama Lenatan dan Evan Sanders, kita obrolin yuk di Opini Obrolan Perempuan Terkini. Ya, langsung saja kita akan berbincang langsung untuk para orang tua yang mungkin akan menyekolahkan atau mengkuliahkan anaknya di Amerika nih, langsung kita berbicara dengan Tashina Cooper, yaitu Vice Council at the US Embassy. Sudah ada di sini, selamat pagi. Selamat pagi, dan juga ada Education US Advisor, ada Fina Alatas. Oke, kita mau langsung bertanya nih, apa sih ini USA? Kemis Cooper mungkin ya, Kemis Cooper. USA, Education. Education, USA, what it's all about? Mungkin, Mbak Sinis, boleh-boleh. Jadi, Education USA ini salah satu network dari US State Department. Jadi, kita memang ada 400 international advising center di seluruh dunia. Dan di Jakarta kita ada di dua tempat, di Etta Amerika dan di US Embassy. Basically, what we do itu kita memberikan informasi untuk semua anak Indonesia yang mau lanjut sekolah ke Amerika. Dan semua servis kita free of charge, gratis. Oh, free of charge? Tapi Education in America, ada levelnya nggak? Senior high school, junior high school? S1, S2, S3. Oh, S1, S2, S3. So, everything above bachelor gitu ya? Iya. Walaupun kalau ada yang mau high school, mau nanya tentang high school pun, kita juga bisa kasih informasi. Oke, Mbak Finis juga ini ada dulu dari Maryland, Amerika. Iya, dari Brazil, Maryland. Sebenarnya sama seperti banyak orang di Indonesia, mimpinya kan siapa sih yang nggak mau study di Amerika ya. Kemudian, setiap tahun itu kan Education USA selalu ada fair, di mana mereka uni-uni di Amerika datang ke Indonesia, basically memperkenalkan kampus mereka. Dan dulu, pas saya SMA, saya banyak belajar, tahu mengenai pendidikan di Amerika itu unik dan berbeda dengan negara lain. Di mana misalnya contohnya sangat fleksibel. Jadi kalau misalnya sudah ada satu jurusan di pikiran nih, misalnya melalui belajar bisnis, cuman nanti pas sudah mau sampai sana, tiba-tiba berubah pikiran, ingin study yang lain, itu boleh banget. Oh, gitu? Iya, jadi sangat-sangat fleksibel. Oke, jadi memang ada yang berbeda ya dengan kuliah di Jakarta ini. Iya, dan di negara lain. Dan di negara lain. Miss Cooper, University of Embassy US di Jakarta, kan? Iya, betul. Oke, saya mau tahu, ini kan dari kadensinya Mr. Trump, Presiden Trump, itu ada sedikit perubahan tidak dalam proses pembuatan visa dan izin dan serta syaratnya? Soal itu, orang Indonesia diperbolehkan berkunjung ke Amerika Serikat dan tidak dilarang dalam cara apapun. Jadi kami sangat ingin agar lebih banyak anak Indonesia datang ke Amerika untuk bersekolah dan agar juga lebih banyak turis dari Indonesia berkunjung ke Amerika juga. Jadi untuk visanya pun mudah ya? Iya, betul. Itu sangat mudah untuk mendapatkan visa dan lebih dari 95% orang Indonesia yang mohon visa ke Amerika untuk bersekolah disetujui. Jadi memang itu sangat gampang. 90%? 95%? 95%? Nah, katanya juga ini memang pelajar-pelajaran ke Amerika dari Indonesia ini kata juga meningkat ya. Berapa presentasinya ini selama 2017 atau dari 2015 sampai 2017? Iya, kami bangat sekali untuk melaporkan. Kami sudah lihat kenaikan 26% orang Indonesia yang belajar di Amerika sejak tahun 2010. Oke. Dan sekarang ada lebih dari 9.000 orang Indonesia yang sedang belajar di Amerika Serikat. Oke. Tapi kalau boleh tahu, kan pengalaman untuk pernah sekolah di Amerika. Ada perbedaan nggak kurikulumnya Indonesia sama yang di Amerika? Dan nyambung nggak kalau seandainya nanti balik kemari gitu? Dari segi kurikulum sih basically nggak beda jauh. Jadi kalau misalnya di sini kita mainnya SKS. Kalau di Amerika itu kita ada kredit bilangnya. Jadi kita ngejar berapa banyak kredit untuk menyelesaikan satu gelar. Misalnya S1, S2, S3 gitu. Mungkin dari yang beda itu classroom experience. Jadi misalnya kalau kayak di Amerika itu kita diajar untuk lebih aktif untuk kayak berdiskusi di dalam kelas. Kalau mungkin kalau di sini lebih mendengarkan dosen. Kalau di sana lebih critical thinkingnya agak lumayan sedikit dipacu banget gitu. Jadi misalnya anak-anak Indonesia yang mungkin agak malu-malu di kelas. Misalnya hanyat-hanyat aja di sana tuh akan diajarin banget gimana caranya. Kalau misalnya tidak setuju, voice your opinion. Oke, boleh mengungkapkan pendapat secara terbuka. Oke, ini kita juga punya data-datanya. Yang bisa dilihat di lalat ketsa andain. Ini adalah jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar ke Amerika Serikat. Ini memang meningkat 27% sejak tahun 2010. Miss Cooper, kalau boleh tahu ini research dari US Embassy Jakarta juga. Cenderung pelajar Indonesia itu larinya ke mana? California, New York, atau ke daerah state sebelah mana? Ya, kebanyakan di California juga ada populasi besar di Washington, di Seattle, sama New York. Oh, sama New York? Dan juga ada sebagian di Texas. Oke, tapi ternyata nih tidak hanya pelajar Indonesia yang sekolah di Amerika. Tapi juga ada pelajar Amerika yang memang juga datang ke Indonesia untuk belajar. Iya, betul sekali. Tadi sudah ada ya, ada 11% ya, keningkatannya juga para pelajar Amerika yang ke sini. Kita mau lihat juga mereka suka makanan. Suka kulinarinya Indonesia. Kita lihat semua pelajar Amerika di Indonesia. Ada banyak. Ada soto ayam, ada ayam bakar, ada ayam goreng. Masya Allah. Makan sate kelinci, sate landak. My favorite food is the morning glories. How do you say that again? Kangkung. Kangkung. I really like kangkung. Makanan Indonesia favorit saya itu pasti kudeg. Ada ceker. Oh ya, ceker. Saya orang Texas, jadi suka makanan pedas. Waktu saya tinggal di Ciamis, saya makan bala-bala pakai cabai. Suka pedas. Makanan dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur. Dulu saya tinggal di Malang. STMJ itu enak banget. Wow, enak banget itu. I like nasi goreng yang pedas banget. Saya sangat suka nasi goreng, dan saya bisa makan itu tiga kali per hour. Saya suka ngongkrong di tempat STMJ, minum-minum gitu. Asik banget, mantap. My favorite food is garu-garu. I learned a lot about Islam. I learned a lot about closeness and togetherness. And something that's really unique about the Basantran is that it's not just about an education of, say, math or language, but of morals as well, and in development. Saya sangat suka Indonesia. Saya betul di sini. Saya senang sekali di Indonesia. Saya suka Indonesia. Indonesia indah. Paturnuun ya, monggo. Nah, itu banyak sekali makanan kuliner yang disukai nih. Tapi Mbak Vindan, yang pernah sekolah di sana, pengalaman mungkin bisa dibagi. Kira-kira persiapannya tuh ribet gak sih? Gitu. Oke, diolah-olah. Oke, diolah-olah. Nah, jawa apa dia? Selesaat lagi tetap di OPD. Omrolan perempuan terkini. Haw! Aw! Sampai jumpa. 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 untuk PS buat kalian dan